Kembali lagi di segmen bisik bicara singkat seputar cuaca. Berdasarkan perakiran cuaca berbasis dampak hujan lebat di Indonesia, wilayah yang berpotensi terjadi bencana hidromitinologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang berlaku untuk tanggal 30 Mei 2023 dengan status waspada berpotensi terjadi di wilayah Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk tanggal 31 Mei 2023 dengan status waspada berpotensi terjadi di wilayah Aceh, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua. Sedangkan untuk tanggal 1 Juni 2023 dengan status waspada berpotensi terjadi di wilayah Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua. Karena itu kami himbau kepada Sobat BMKG untuk waspada jika Sobat beraktivitas di luar rumah dan perbarui terus informasi cuaca.